Robot Wilk Kuharap ada sedikit ruang untuk muffin di dalam sana. Kuharap begitu. Kenapa Brad banyak sekali pelanggannya? Dia itu kan masih pemula. Wilk, berapa kali harus kukatakan? Kau usah ambil krim coklat dan stroberi lagi. Tapi keduanya kan krim. Si Wilk itu benar-benar tidak tahu. Hah, itu memberiku ide. Aku ini jenius. Hei Awil, boleh aku minta waktumu sebentar? Hei Papa Toto Chip, aku dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada apa? Ya, aku melakukan pembersihan musim semi dan aku menemukan setumpuk video Donut Ranger. Kau punya Donut Ranger? Oh iya, dengan komentar sutradara dan semuanya. Komentar sutradara? Boleh aku menontonnya? Dia mengambil umpanya. Wow. Aku tidak tahu kau punya lab seperti ini. Aku merasa seperti di dalam film. Hei, itu karena aku memang jenius. Aku lunus makna cum laude dari Tutter State. Hei, kau tahu? Oh, ini dia. Video ada di sebelah sana. Selamat menonton. Terima kasih banyak. Donut Ranger, aku datang. Apa yang terjadi? Kau benar-benar percaya. Ngomong-ngomong soal susu kental. Oh, Papa Toto Chip lepaskan aku. Aku bisa terlambat pergi kerja. Bekerja? Jangan khawatir soal pekerjaan. Aku sudah atur penggantimu. Inilah dia, robot Will. Maksudmu robotnya yang pergi bekerja dan bukannya aku? Ya. Dengan begitu kau bisa menonton Donut Ranger seharian penuh. Tapi mereka menungguku di tempat kerja. Aku yakin tidak ada komentar sutradara di sini. Aku akan beri waktu dua detik lagi untuk Will. Aku sampai, Pak Brad. Will, kenapa kau datang terlambat? Waktumu tidak cukup untuk beres-beres. Bersih-bersih. 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 Halo, Pak. Aku akan ambilkan teh hitam untukmu. Baik, baiklah. Teh hitam, teh hitam, teh hitam, teh hitam. Hanya perasaanku saja atau Will kelihatan agak berbeda hari ini? Ya, dia melakukan semuanya dengan benar. Master Brad, ini teh hitammu. Oh, terima kasih. Oh, rasanya. Aku akan menjadi penjaga kunci rahasia. Kau benar-benar lebih baik, Will. Teruskan kerja bagusmu. Kau terlalu baik. Hmm, robot Will berfungsi seperti yang aku rencanakan. Dan sekarang waktunya untuk mengubah roti menjadi remah roti. Pak Pototo Hit! Kau benar-benar buat aku kaget. Apa yang kau mau? Apa aku boleh minta minum? Ini, ini airnya. Apa kau bisa memberiku soda saja? Soda! Karena aku sudah punya soda, aku mau makan pizza. Apa kira-kira aku bisa pesankan aku pizza? Baiklah, aku ingin pizza diantar segera. Pastikan ada keju ekstranya. Tolong dibuat dengan ekstra keju ya. Bisa dengan atasan daging dan makanan laut. Tidak! Will, teknikmu meningkat dengan cepat. Aku mempelajari darimu, Master Brad. Akhirnya semua usahaku memberikan hasil. Ada yang aneh di sini. Pak Pototo Chip! Apa lagi sekarang? Aku makan terlalu banyak. Apa bisa ambilkan lactate untukku? Aku sudah tidak tahan lagi. Begitu robot menyingkirkan Brad, kau akan jadi susu kadel luar. Apa? Aku akan menyingkirkan paprit? Benar sekali. Brad akan jadi roti panggang. Dan yang akan kulakukan adalah menekan tombol ini. Oh tidak! Setelah roti itu tidak ada, keripik akan jadi bintang utamanya. Kau mau ke mana? Kau belum selesai menata rambutku. Hampir berhasil. Aku tidak bisa mengapainya. Apa yang harus kulakukan? Aku berhasil! Wil, ada yang bisa aku bantu? Master Brad, aku akan memijat kepalamu sekarang. Pijatannya pasti terasa enak. Ini pasti remote yang mengendalikan robot. Aku harus menggunakan ini untuk menghentikan robotnya. Master Brad, apakah kau suka pijatannya? Ya, pijat adalah kehalianmu yang paling utama. Apakah kau ingin aku tekan lebih keras? Hentikan! Tunggu, sejak kapan ada dua Wilks? Pak, hati-hati. Itu adalah Wilk palsu. Dia itu versi robot aku yang dibuat oleh Pak Potato Chip untuk menyikirkanku. Untuk menyikirkanku? Jangan dengarkan dia. Aku Wilk yang asli. Bagaimana caraku mengetahui mana yang asli dan palsu? Kapan aku menonton episode 27, Donut Ranger? Aku akan mencari datanya. Episode 27 tidak ada. Donut Ranger selesai di episode 26. Itu artinya Wilk palsu adalah palsu. Tapi dia menyuruhku melakukannya. Aku akan memotong semua kulit kalian setelah aku akan bakar kalian. Tolong, tolong jangan sakit di kami. Pak Brad! Jangan khawatir. Aku bisa hentikan robot itu dengan remote kontrol ini. Selamat jalan, penipu! Tidak! Wilk, kenapa kau menyalakan pendingin udaranya? Tunggu dulu. Kenapa ini tidak menyala? Dasar kartun payah. Itu remote pendingin udara. Jadi kau mencoba menyelamatkan dengan remote pendingin udara? Aku benar-benar minta maaf. Robot, Wilk. Ini waktunya untuk mengisi roti. Tidak bisa. Aku tidak akan biarkanku menyakiti, Pak Brad. Sekarang serahkan remote-nya. Lepaskan aku. Aku akan hadapi kau lebih dulu. Aku akan melakukannya. Aku akan kocok kau jadi milkshake atau memerpukan jadi es krim. Wilk, kau menghancurkan tropi emasku. Kau maafkan aku, Pak Brad. Hasta la vista, Wilk. Tidak! Wilk, Wilk. Oh, rasanya sakit sekali. Kau tidak apa-apa, Pak Brad. Ya, kau juga tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, Pak Brad. Tidak! Beraninya kau! Apa kau tahu betapa sulitnya aku mengendalikan robot itu? Potato Chip, kau ditangkap. Lepaskan aku! Aku tidak bersalah. Kalian tidak apa-apa. Ya, aku merasa lebih baik. Cokok! Senang bertemu denganmu! Ada yang aneh, jadi aku hubungi polisi. Lepaskan! Lepaskan! Tapi kelihatannya kalian sudah mengatasinya. Lepaskan aku! Bukan aku pelakunya! Dengarkan aku robot itu pelakunya! Si unggih payah itu pikir dia bisa mengirim robot untuk mengalahkanku. Semua ini adalah salahku, Pak Brad. Andai aku tidak pergi menonton Donut Ranger. Apa? Kau malah menonton Donut Ranger dan bukannya pergi kerja? Tidak! 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 uda yang terbaik dalam seminggu. Kenapa tiap hari tidak bisa Harissa? Tidak. Kenapa tidak mau bergerak? Aku rasa aku tidak selemah ini. Aku akan membantumu! Tadah! Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu untuk itu? Ayolah, ambil apapun yang aku inginkan dari keretaku. Wow, terima kasih, Pak. Oh, ini permen. Apa boleh aku minta yang ini? Lepaskan itu. Aku harus menjualnya. Bagaimana kalau kau ambil ini saja? Terima kasih banyak, Pak. Aku memang berniat untuk membeli poci teh. Aku akan sekan oda ini dulu. Ya Allah. Aku adalah jir poci ajaib. Pemilik dari poci ini mendapatkan... Oh, aku ingat cerita ini. Aku bisa dapat tiga keinginan, kan? Tiga keinginan? Apa yang kau bicarakan, nak? Dalam masa digital ini, kau bisa dapat 300 keinginan. Wow, itu luar biasa. Ya, aku selalu ingin punya eksen figure Donut Ranger yang bisa dirubah posenya. Keinginanmu adalah perintah untukku. Ini edisi terbatar figure Scrimson Donut Ranger Galaxy Force. Terima kasih, Jin Poci. Terima kasih banyak. Lebih tepatnya terima kasih 300 kali, nak. Aku akan bermain video-video dalam poci. Panggil aku nanti. Aku masih punya 299 keinginan lagi. Apa yang akan aku minta kalau begitu? Doktron, tangannya patah. Jangan bawatir, nak. Aku akan membantumu. Benarkah? Jin Poci, aku ingin keperbaiki tangan Doktron. Diperbaiki. Wah, tangannya sudah diperbaiki. Yeay, kakak sudah memperbaikinya. Yeay, sudah diperbaiki. Menyenangkan menggunakan keinginanku untuk membantu. Masih ada 298 keinginan lagi. Aku akan wujudkan limpihan semua yang ada di Bakery Town jadi kenyataan. Aku tidak sanggup melangkah lagi. Kursi Roda Sekarang siapa yang butuh lukton? Dingin sekali. Andaikan aku dibuat dengan gluten. Acah! Rasanya tidak mengandung gluten ada keuntungannya. Mereka hati dengan aku, Butter. Kedinya bisa melihat baterai asli. Andaikan aku bisa melihat baterai asli. Walaupun sekali saja. Kuncullah, Butter. Ini bukan rumah. Menalam yang lain adalah perasaan paling menyenangkan di dunia. Aku akan wujudkan seumurupian Master Brad dan coba jadi kenyataan juga. Master Brad, cokok. Selamat pagi, teman-teman. Kenapa wajah kalian muram? Ada masalah apa, Master Brad? Kita benar-benar penuh pelanggan hari ini. Menurutmu pinjaman sekolah salonku akan lunas sekarang. Seberapa murah tiket ekonomi ke Hawaii? Aku butuh liburan. Semua kelihatan muram. Aku harus mengubah suasana muram jadi ceria. Jipi, aku ingin kau mengurus keluarga Brad Barbershop. Tunjukkan uangnya padaku. Wah, ini uang. Aku bisa melunasi sisa penyambahan sekolah salonku. Apa? Ini tiket ke Hawaii. Aku pergi dari sini, teman-teman. Aku rasa tugasku adalah membuat yang lain bahagia. Tidak ada membuatku lebih bahagia selain membuat yang lain bahagia. Siapa lagi yang bisa aku bantu ya? Kau merusak kuncinya lagi? Halo, Bapak-Bapak. Kalian sedang apa? Ya, jadi begini. Temanku si Keju ini meninggalkan pembungkusnya di bank. Dan banknya baru saja tutup. Benarkah? Aku bisa bantu kalian masuk. Jin Pochi bantu mereka buka pintunya. Buka pintunya? Bagaimana cara memlakukannya? Adios, amigos. Tunggu dulu. Kira-kira kau bisa buka pintu berangkasnya juga? Bagaimana? Tentu saja. Senang sekali bisa membantu rote-rote itu tadi. Aku benci budaya perusahaan. Apa aku akan terjebak di beliku selamanya? Milik itu adalah bagian terburukku. Kalian tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Tunggu apa? Hei, Jinny. Buat saham-sahamnya turun 500 poin. Apa yang terjadi? Tentu saja. Semua dalam pekerjaan sehari-hari. Hei, ada apa? Sekolah itu buruk. Mereka memberi kami terlalu banyak PR. Jangan khawatir, nak. Katakan apa yang kau inginkan pada Pochi ini. Apa ada Jin tinggal di dalam situ? Kalau begitu, aku ingin alien datang dan meledakan sekolahku hingga hancur berkeping-keping. Apa? Itu keinginan yang mengerikan. Alien akan datang. Tidak. Oh iya, tidak ada matematika lagi untukmu. Aku akan pergi ke tempat Arke. Apa yang terlalu lakukan? Cepat berhenti dan menyerahlah. Kau dulu. Si Yaw jatuh bangkuk, aku tidak di gaji. Barang akan menghita rumahku. Ini membuatnya membuat kepalaku gatal. Semua ini karena Master Brad tidak bekerja lagi. Rumahku. Jerry, aku tidak mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi. Oh tidak, itu pesawat Joko. Tidak. Joko, apa yang telah kulakukan? Jangan takut. Yang harus kau lakukan mengucapkan keinginan yang tepat. Tapi Jipi, bakery tahun jadi zona bencana karena semua keinginanku. Aku harap aku bisa kembali ke waktu sebelum aku mendapatkan poci ajaib. Waktu mundur kembali. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Ayolah, ambil apapun yang kau inginkan dari keretaku. Apa kau mau poci mengkilap ini? Tidak, tidak perlu. Aku sudah punya. Aku akan terlambat untuk bekerja. Terima kasih lagi, Pak. Terima kasih lagi untuk bantuannya, nak. Hampir saja. Aku hampir terjebak dalam garis waktu poci lagi. Master Brad, Joko. Selamat pagi, teman-teman. Andai aku bisa melendasi pinjaman siswa ini. Seberapa murah biaya pergi ke Hawaii. Master Brad, seharusnya kau bersyukur karena bisa masuk ke Universitas Barber School. Bapak bisa menerapkan kemampuan yang Bapak pelajari setiap hari. Apa? Joko, kau tidak akan menemukan kebahagiaan dalam liburan ke pulau. Kebahagiaan adalah menikmati apa yang ada saat ini. Tunggu, apa? Sosis, jangan makan terlalu banyak, Sobat. Cobalah untuk ingat, Bung. Kau bisa mengisi perutmu, tapi itu tidak akan pernah mengisi hatimu. Mari kita jalani hidup seperti hari ini adalah hari yang terakhir. Kita harus bersyukur karena kita semua bahagia dan sehat. Ayo mulai bekerja. Hari ini hari terbaik dalam seminggu ini. Selamat hari Senin. Apa susunya jadi asam? Iya, Wilk selalu bersikap aneh. Tapi sepertinya dia minum obat tidak waras hari ini. Cerita Wilk Keraka tangan yang anggun itu, Tuan Brand sepert yang diharapkan. Aroma yang menenang. Anggun sekali. Bagaimana dia bisa minum teh dengan cara yang mengagumkan? Ada apa dengan, Wilk? Wilk, biar aku beritahu padamu. Kau harus mengibaskan handuknya seperti ini. Lihatlah keringat yang bersinar itu. Bagaimana Tuan Brand bisa sangat berkarisma. Hei, Wil. Kau selalu berpikir Tuan Brand itu keren? Iya, tentu saja. Aku tidak mengerti bagian mana dari wajah jelek itu yang terlihat keren. Iya, sebenarnya Tuan Brand adalah penyelamatku. Hah? Penyelamat? Sebenarnya, aku susul yang berbeda dibanding yang lain sejak aku lahir. Dokter, huruf yang ada di kening bayi kami adalah huruf W, bukan M. Apa itu normal? Aku tidak tahu. Aku baru pertama kali melihatnya juga. Aku rasa sulit untuk melakukan sesuatu dengan teknologi yang kita punya saat ini. Aku sudah membuat kesalahan besar. Hei, Wilk. Tunjukkan pada kami keningmu. Aku dengar kau punya tanda huruf W di dahimu. Kau kira huruf W akan berubah jadi M jika kau semunyikan dengan topimu? Itu benar. Bukan, ini bukan W, tapi M. Aku sudah katakan padamu. Lihat, itu huruf M terbalik. Wah, jadi gosip itu benar. Huruf M terbalik. Jadi kau bukan M tapi Wilk. Tidak, aku bukan Wilk. Aku juga Wilk. Brad City, kami adalah Donald Ranger. Kami menyelamatkan lagi hari ini. Sampai jumpa lain kali. Pangkas rambut yang melayani pelanggan dengan sepenuh hati kini sudah menjadi topik pembicaraan di Kota Roti. Orang-orang memanggilnya tukang cukur yang jenis Tuan Brad. Terkenal karena keahliannya merubah penampilan yang mampu merubah gaya apapun sesuai keinginan pelanggan. Halo, kenapa Anda datang kemari? Aku punya masalah kerantokan rambut, tapi Tuan Brad memberikan solusi dan merubah gaya rambutku dengan cara yang mengagumkan. Datanglah ke pangkas rambut Tuan Brad jika kau ingin merubah penampilanmu. Pangkas rambut Tuan Brad? Halo, apakah Tuan Brad si tukang cukur? Aku pernah melihatmu di TV. Mereka bilang kalau kau bisa menata rambut model apapun. Itu benar, apa yang bisa aku bantu? Tuan Brad, aku butuh bantuanmu. Bisa kau tata rambutku juga? Mengapa huruf M-mu terbalik? Itu benar, aku terakhir sebagai milk bukan milk. Ayah dan ibuku sudah membawaku ke rumahku, tapi bahkan dokter mengatakan tidak yang bisa dia lakukan. Maafkan aku, aku tidak bisa menerima pelanggan susu di tokoku. Lagipula jam operasional kami sudah berakhir. Tuan Brad, semua orang mengatakan aku aneh karena huruf W ini. Mereka mengejekku dan mempermainkanku setiap hari. Jika aku tidak membantuku tidak akan ada yang... Ya, aku tahu, aku tahu, lepaskan. Kau ingin merubah huruf W di keningmu menjadi huruf M kan? Baiklah, aku tahu. Wow! Aku rasa ini sudah berhasil. Wah, kau memang seorang yang jenius. Oh tidak. Ada apa? Apa lagi yang bisa kulakukan? Sudah selesai. Terlihat sungguhan, aku tidak perlu menutupinya dengan perban sekarang. Terima kasih, Tuan Brad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bahkan seorang tukang cukur yang jenius tidak bisa memperbaiki ini. Aku rasa aku harus menghabiskan seluruh hidupku dengan Wilk sekarang. Nah, anak kecil. Sudahlah, sebentar. Ayo kita coba cara lain saja. Mungkin dengan cara lain akan berhasil. Biar beri aku waktu untuk memikirkannya dulu ya. Kenapa? Apa? Kau bilang kau Wilk? Apa kau tahu alasannya kenapa semua roti datang ke tukang cukur? Mereka datang ke sini bukan tanpa alasan apa-apa. Apa kau benar-benar ingin tahu alasannya kenapa? Aku beruntung. Itu karena mereka ingin menjadi yang spesial di antara yang lain. Mereka ingin berbeda dengan yang lain. Aku satu-satunya Wilk yang spesial. Ya. Tentu saja. Aku tidak aneh. Aku spesial. Aku mau kecil sekarang, Tuan Brad. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tidak sama sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ini hari yang melelahkan. Rasanya aku ingin cepat pulang. Tuan Brad! Aku tidak punya uang untuk membayarmu, tapi aku mohon terima ini. Ini sesuatu yang sangat berharga bagiku. Sekarang aku berikan kepadamu. Sampai jumpa. Sejak saat itu, aku hidup penuh percaya diri dengan nama Wilk. Aku tahu aku spesial dan hidupku benar-benar berubah karena Tuan Brad. Aku rasa dia mengatakan itu semua karena Tuan Brad ingin dia cepat pulang. Itu tidak mungkin. Tuan Brad sangat tulus kepada aku. Tuan Brad, apakah kau benar-benar mengatakan itu semua pada Wilk? Apa? Kau hanya satu-satunya Wilk yang spesial. Ngomong kosong, apalagi yang kau bicarakan. Kau lihat, kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.